Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar dalam Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kembali menggema Kali ini, elemen masyarakat mendesak DPR agar RUU PKS segera disahkan Tetapi DPR malah mengeluarkan RUU tersebut dari prioritas prolegnas tahun ini Nah, apa yang menyebabkan DPR mengeluarkan RUU itu dari RUU prioritas Lalu, kapan akan disahkan menjadi undang-undang Seberapa mendesak rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang Saya akan mengajak Sobat Medcom berbicara dengan ketua kelompok fraksi Nasdem di DPR yang sangat getol memperjuangkan rancangan undang-undang ini agar disahkan menjadi undang-undang yakni Taufik Basari Ikuti pembicaraan saya dengan Bung Tobas berikut ini Yuk Siang Siang Pak Taufik Basari Bung Taufik Basari Bung Tobas Ya Ya, ini lagi di Lampung ini ya katanya Lagi di Lampung lagi reses Oke lagi ke Dapil ya Lagi ke Dapil Nah, ini RUU penghapusan kekerasan seksual masih masih hangat lagi nih Beberapa komponen masyarakat tetap mendesak agar itu segera disahkan gitu kan Apakah koalisi perempuan Terakhir bahkan Aisyah Pengurus Aisyah termasuk PP Aisyah dalam tanwirnya itu juga mendesak untuk itu Nah, apakah DPR tidak mencoba untuk kemudian mengakomodasi ini Pak Taufik Ya, pertama kalau dari sikap Partai Nasem kita sudah putuskan akan secara totalitas mengusung dan mendorong agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini dapat dibahas di DPR dan kemudian disahkan menjadi undang-undang Karena menurut kita RUU ini sangat dibutuhkan pada saat ini karena kita sudah memasuki keadaan darurat kekerasan seksual ya Oleh karena itu kita akan terus mendorong dan sudah diinstruksikan oleh Ketua Fraksi bahwa seluruh anggota Fraksi Partai Nasem 59 anggota Fraksi Partai Nasem akan mendukung penuh RUU penghapusan kekerasan seksual ini Dan perlu saya sampaikan sebenarnya ketika waktu kita membahas prolegnas di bulan Desember 2019 yang lalu sebenarnya status dari usulan RUU penghapusan kekerasan seksual adalah usulan dari Partai Nasem untuk bisa masuk prolegnas dan kemudian menjadi prolegnas proletas 2020 tapi karena atas permintaan dari Komisi 8 dengan alasan historis karena di periode yang lalu pernah dibahas oleh Komisi 8 maka statusnya diubah menjadi usulan Komisi 8 tetapi sayangnya kemudian malah Komisi 8 tidak mencapai titik temu tidak ada progres sehingga kemudian meminta agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini keluarkan dari prolegnas prolegnas 2020 karena itu ketika nanti di bulan Oktober 2020 ini akan ada evaluasi terhadap prolegnas untuk prolegnas 2021 kita akan memperjuangkan agar RUU penghapusan kekerasan seksual kembali masuk dalam prioritas untuk 2021 jadi dikatakan darurat sedarurat apa sih sebetulnya jadi begini saya mau menggambarkan hal yang ironi saja yang terjadi akhir-akhir ini jadi ketika kemarin komisi 8 meminta untuk mengeluarkan RUU penghapusan kekerasan seksual dari prioritas 2020 di waktu yang hampir bersamaan muncul kasus kekerasan seksual di awal bulan Juli ini seperti misalnya di Lampung Timur kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di tempat yang justru harusnya paling aman di P2TP2A pusat pelayanan perempuan dan anak yang harusnya disitulah tempat yang paling aman bagi perempuan dan anak tapi malah terjadi disitu kemudian ada juga kasus yang melibatkan WNA yang melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 300 anak di bawah umur kemudian juga ada kasus lain yang juga terjadi di bulan Juli ini korban dari perkuasaan di Bangkalan melakukan bunuh diri atas trauma yang dialaminya dan baru-baru ini juga terjadi di Pasur One dimana ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan orang-orang terdekatnya kemudian korban dibunuh secara sadis dan ini pun juga menjadi perasaan kita semua itu baru yang terjadi di bulan Juli ini belum lagi kasus-kasus yang terjadi sebelumnya menurut catatan Komnas Perempuan setiap tahunnya kasus kekerasan seksual ini selalu meningkat dan jumlahnya juga luar biasa bahkan dari jumlah itu sebenarnya itu adalah fenomena gunung es kenapa? karena banyak dari korban kekerasan seksual tidak berani untuk melapor atau enggan untuk melapor karena mereka merasa tidak ada jaminan perlindungan ketika harus berhadapan dengan hukum oleh karena itulah maka saya katakan ya kita memang sudah ada di dalam keadaan darurat kekerasan seksual karena itulah butuh RUU pengurusan kekerasan seksual ini tapi kan begini alasan kemudian dia di hapuskan dari prolegnas prioritas di 2020 karena katanya menunggu rampungnya RUU KUHP nah apa ini apa ini nyabung sih sebetulnya antara PKS dengan KUHP kok kemudian beberapa kalangan ya beberapa kalangan saya sebut kecuali Nasdem di DPR kok ngotot RUU KUHP dulu harus kelar apa ini alasan yang dicari-cari gini sebenarnya ada memang ada kaitan antara RUU pengurusan kekerasan seksual dengan RKUHP karena memang di dalam substansi RUU pengurusan kekerasan seksual juga mengatur ketonton-tonton pidana tetapi sebenarnya tidak harus menunggu RKUHP untuk disahkan terlebih dahulu bisa saja berjalan bersamaan tinggal nanti mana yang terlebih dahulu yang melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan-tentuan khusus mengenai ketentuan pidananya tapi kan ketentuan pidana dalam RUU pengurusan kekerasan seksual kan hanya sebagian hanya sebagian saja yang diatur di dalam RUU pengurusan kekerasan seksual sementara banyak materi muatan lain yang juga di luar soal ketentuan pidana yang memang harus segera kita undangkan jadi apa itu misalnya misalnya ya terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual kemudian juga peran dan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk edukasi kepada masyarakat kemudian melakukan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban dalam kaitannya juga pemulihan terhadap trauma yang dialaminya kemudian juga yang menjadi penting perlakuan terhadap korban ketika menghadapi proses hukum seperti persoalan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam pemeriksaan itu jangan sampai menimbulkan trauma yang baru sehingga korban ketika menghadapi proses hukum harus menjadi korban kedua kalinya kemudian proses pembuktian yang juga secara spesifik tidak hanya misalnya tidak hanya kita bisa mengandalkan visum etrepertum tapi juga visum traumatik kemudian fungsi dan peran dari pendamping terhadap korban jadi hal-hal ini yang diatur nanti di dalam RU penghapusan karan seksual beberapa statement ya statement dari anggota Dewan mereka mengait-ngaitkan antara RUPKS ini atau penidanaan RUPKS ini dengan dalil-dalil agama teks-teks dalil alaga agama yang mereka yakini sehingga mereka menganggap bahwa materi dalam RUPKS ini terlalu mengakomodasi liberalisme bagaimana sebetulnya duduk persoalan atau meyakinkan mereka ini dengan yang punya mindset seperti ini nah jadi memang yang menjadi persoalan dalam RU dalam pembahasan RU penghapusan karan seksual adalah kesalahpahaman beberapa pihak terhadap materi muatan dari RU penghapusan karan seksual ini jadi kekerasan seksual itu tidak mengatur soal hubungan internal di dalam keluarga tidak mengatur soal nilai-nilai agama yang kemudian dipertentangkan satu sama lain hal lain ini soal bagaimana kita melindungi korban nah memang ada narasi yang keliru yang kemarin dalam perodi yang lalu terbangun yang mesti kita luruskan bahwa tidak seperti itulah sebenarnya substansi dari RU penghapusan karan seksual ini dan ini menjadi tantangannya dan kita pun juga saat ini sedang bersama teman-teman yang mengawal RU ini dari jaringan perempuan itu juga sedang memperbaharui naskah akademik dan draft RUU-nya yang akan kita jadikan bahan untuk melakukan lobby-lobby kepada fraksi-fraksi lain untuk lebih menegaskan bahwa ini tidak ada kaitan loh dengan narasi yang memang seliru dibangun ini semata-mata adalah kepentingan kita semua untuk melindungi korban itu yang sedang kita lakukan dan saya yakin jika komunikasinya berjalan dengan baik jika semua pihak mau terbuka pikirannya untuk mempelajari tujuan dari RUU pengalaman kesehatan ini koran yang terjadi bisa kita luruskan artinya kan berarti masih ada proses yang harus dilalui lagi ya termasuk tadi memperbaiki naskah akademik kemudian yang terkait dengan isu-isu yang dalam tanda kutip sensitif tadi itu lalu proses-proses meyakinkan ini nah dengan waktu yang sedemikian singkat itu apakah ini bakal bisa kekejar untuk misalnya nanti selesai di 2021 misalnya ya prosesnya sedang berjalan dan kalau kita lihat progresnya saya meyakini bahwa sebelum Oktober 2020 ini sebelum kita melakukan evaluasi terhadap prolegnas untuk prioritas 2021 pembaharuan terhadap naskah akademik dan berperu ini sudah bisa selesai sekaligus juga kita juga sudah berbagi peran dengan teman-teman gerakan masyarakat sipil lainnya termasuk juga dengan para akademisi untuk bisa memberikan argumentasi meluruskan pandangan-pandangan yang keliru tadi nah oleh sebab itu sebenarnya pandangan-pandangan keliru ini muncul karena ketika dibahas di perode yang lalu di komisi delapan yang memang komisi yang membidangi tentang agama dan sosial jadi diskursusnya persoalan agama padahal kalau kita bicara soal ero penghapusan kerana seksual itu lintas isu disitu ada isu komisi tiga soal pemindanaan disitu ada isu komisi delapan tentang perlindungan perempuan disitu ada isu komisi sembilan tentang kesehatan disitu ada isu komisi sepuluh tentang pendidikan nah oleh karena itulah maka dari awal kerasi-perempuan mendorong agar pembahasan RUU penghapusan seksual ini tidak dilakukan di komisi delapan melainkan melainkan dibahasnya pembahasannya dilakukan di balek jadi balek yang menerima penugasan untuk pembahasan itu atau paling tidak di pansus kenapa? karena memang isunya adalah lintas lintas sektor dengan dengan kita membahas dari berbagai aspek dari berbagai sektor diskursusnya pun juga menjadi komprehensif tidak hanya soal melulu di satu isu saja tapi semuanya bisa kita bahas karena dibahas di lintas komisi ini tadi terhadap pihak-pihak lain misalnya kan banyak sekali ormas-ormas keagamaan yang diajak bicara nah apakah fraksi Nasdem sudah melakukan ini koordinasi atau penjelasan atau apa mendeseminasi memberikan materi dari RUU ini ke para pihak tadi itu ormas-ormas itu khususnya ormas keagamaan lah ya saat ini kita memang sedang melakukan komunikasi dan lobby untuk di internal di parlement sendiri kita melakukan komunikasi lintas fraksi dan lintas anggota yang berbeda fraksinya kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan teman-teman jaringan di luar parlement dan berbagi peran dan tugas ada yang kita tugaskan untuk meyakinkan dan memberikan informasi yang benar terhadap ormas-ormas keagamaan yang mungkin mendapatkan informasi yang keliru kita juga membagi peran untuk menyampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya jadi semua alhamdulillah yang punya kepedulian terhadap keran seksual ini sudah bergerak dan saling berbagi peran satu sama lain dan sudah ada beberapa dukungan dari ormas keagamaan setelah mendapatkan pemahaman yang benar mengenai materi muatan dari orang-orang perangkat sekarang pun sudah memberikan dukungannya dan salah satu peran yang juga kita harapkan akan sangat signifikan adalah peran dari para akademisi yang memang sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan ini karena kalau akademisi kan bisa dianggap tidak punya kepentingan politik lain bisa lebih objektif dan netral dan argumentasinya juga argumentasi yang bisa diperanggapkan secara akademik dan ilmiah nah itu yang juga kita kita mintakan bantuannya untuk bisa berkomunikasi dengan ormas-ormas keagamaan dan tapi saya punya keyakinan yang cukup tinggi apabila informasinya komprehensif apabila informasinya jelas kesalahpahaman yang muncul tersebut insyaallah bisa kita luruskan nah ini ini kembali ke menarik ini karena terlihat sekali di DPR sana yang paling getol adalah fraksi Nasdem apa sih sebetulnya yang menjadi motivasi utama dari fraksi Nasdem ketika fraksi-fraksi lainnya mungkin tenang-tenang saja sementara fraksi Nasdem kok melihat ini sangat getol sekali itu apa poinnya apa yang ingin diraih jadi gini saya harus bersyukur bahwa di fraksi Nasdem persoalan perspektif terhadap kepedulian perempuan dan anak itu sangat tinggi karena itulah maka setiap isu-isu yang terkait dengan perempuan dan anak Nasdem harus menjadi yang terdepan untuk memberikan dukungannya termasuk di dalam persoalan kekalasan seksual ini ini sudah menjadi komitmen dari partai Nasdem dan kita sudah tunjukkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan baik itu kebijakan internal soal peran politik dari perempuan kemudian keputusan-keputusan dari partai Nasdem termasuk juga dalam hal legislasi ini selain dari RUU Pengawasan Keraksan Seksual misalnya saat ini juga kita sedang mengawal dan mendorong RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang disitu juga ada perlindungan terhadap perempuan karena banyak pekerja rumah tangga ini yang perempuan latar belakangnya jadi jadi buat kita sangat clear lah soal posisi partai Nasdem dalam hal membela hak-hak perempuan dan anak dan membela kelompok-kelompok yang memang selama ini termarginalkan yang lemah dan sering mendapatkan resistensi dari kondisi-kondisi yang dialami di Nasdem sendiri ada masih ada ria-ria kecil gak pertentangan semacam ini kayak RUPKS isu-isu dalam hal-hal seperti ini nah memang harus saya sampaikan awalnya ada beberapa anggota yang juga memiliki kekeliruan karena narasi yang kemarin di perode yang lalu itu berkembang segemikian rupa yang membuat pandangan orang jadi keliru tapi setelah kita jelaskan akhirnya mereka paham oh iya ternyata tidak begitu ya narasi yang kemarin muncul ternyata tidak benar jadi sekarang kita sudah kopak ya kita sudah menegaskan bahwa 59 seluruh anggota fraksi partai nasem di DPR kita akan mendukung ini bahkan instruksinya pun juga sampai ke tingkat bawah seluruh anggota fraksi partai nasem di tingkat provinsi dan kompaten pun juga kita sudah instruksikan untuk mengawal ini termasuk dengan struktur partai nasem jadi dalam hal pengawalan terhadap erupan perangkat seksual ini kita sangat-sangat totalitas jadi diseminasinya sudah lebih mudah ya sampai struktur bawah ya paling bawah ya betul sudah kita berikan instruksi seperti saya memberikan contoh ketika resesnya pada hari ini saya mengunjungi Polda dengan permintaan agar Polda bisa menghadirkan juga seluruh unit pelayanan perempuan dan anak se-provinsi Lampung di dalam kesempatan itu saya mengharapkan ada perhatian dari Polda Lampung terhadap kasus-kasus transseksual yang terjadi di Lampung kemudian juga saya melakukan komunikasi dengan jaringan-jaringan perempuan yang ada di Lampung dan ini juga berjalan di dapil-dapil lain yang ada anggota DPR dari fraksi partai nasem jadi sekarang mindset-nya sudah sama frekuensinya sudah sama nah pertanyaan saya selanjutnya adalah begini kenapa kok pernah ada isu seperti itu gitu katakanlah misalnya kok tiba-tiba ada muncul isu oh ini liberal ini bertentangan dengan dalil-dalil agama itu hembusan awalnya bagaimana nih sejarahnya kok bisa sampai kemudian berbelok ke situ kalau analisis saya analisis kan benar bisa tidak kalau dari analisis saya itu pertama mungkin karena pembahasannya di komisi 8 yang memang isunya adalah isu persoalan agama jadi diskursusnya ya soal itu saja padahal tidak berkaitan dengan itu itu yang pertama yang kedua karena kemarin ketika dilakukan pembahasan di perode yang lalu itu berdekatan waktunya dengan masa kampanye sehingga isu di kekeraan seksual ini malah menjadi isu komoditas politik isu kampanye elektabilitas nah yang akhirnya narasi yang keliru itulah yang lebih muncul dan menguasai panggung informasi nah oleh karena itulah dengan kondisi yang sudah berbeda saat ini masih jauh dari pemilu tidak ada urusan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk elektabilitas maka mudah-mudahan narasi-narasi yang keliru tersebut bisa kita luruskan pemahamannya jadi lebih jernih gitu ya dalam melihat situasi nah apa kan ada ada yang membandingkan kan sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga terus tadi sudah ada KUHP jadi lag spesialis apa yang kira-kira dibutuhkan sehingga RUU PKS ini wajib ada gitu jadi begini kasus-kasus teraseksual itu punya karakteristik khusus yang pertama-tama adalah saat ini di publik itu masih melihat apabila ada kasus teraseksual itu dianggap sebagai aib oleh karena itu orang akhirnya mendiamkan saja tidak mau tidak mau melapor atau kalaupun orang pihak lain yang mengetahui juga tidak mau bergerak untuk memberikan bantuan ataupun perlindungan hukum dan juga ketika korbannya itu harus menghadapi proses hukum mereka sudah takut duluan karena belum ada payung hukum yang memberikan jaminan bahwa proses hukumnya pun juga bisa berperspektif korban nah itulah yang kemudian diatur di dalam RUU perasaan seksual betul sudah ada misalnya RUU perasaan dalam rumah tangga tapi berbeda konteks ya kalau ini secara khusus dia rumah tangga ya seksual dan turunan-kurunan dari itu jadi memang kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada dan kita berangkat dari kasus-kasus yang terjadi itulah yang kemudian kita kaji ada kebutuhan-kebutuhan atau kekurangan-kekurangan pengaturan dalam payung hukum yang sudah tersedia yang harus dimuat dalam payung hukum baru dalam perasaan perasaan seksual ini nah kita bicara sekarang bicara prediksi nih kalau prediksinya Bung Tobas kira-kira ini akan mulus atau masih ada jalan terjal lagi kalau saya malah gini saya selalu melihat semua hal secara positif artinya ketika RUU ini dipuarkan dari proletas-proletas 2020 kalau kita melihat dari kacamata positif ada blessingnya blessingnya apa itu blessing yang pertama adalah orang jadi semakin aware semakin sadar bahwa ini penting sehingga semakin banyak yang terlibat seperti akademisi yang tadinya belum terlalu banyak terlibat sekarang terlibat begitu banyak kemudian anggota legislatif yang tadinya dalam posisi yang belum bersuara meskipun mungkin dalam hati yang sudah menurut tapi belum bersuara akibat dari ini malah menjadi bersuara nah itulah yang menurut saya optimisme bahwa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan itu ada karena justru ada waktu bagi kita untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya RUU ini blessing lainnya apakah ini berarti nanti dioper lagi dari tadinya komisi 8 karena terbukti ternyata komisi 8 juga mandek apa ini nanti akan dimasukkan ke balek lagi atau bagaimana ya jadi memang ada dua hal yang mesti kita perjuangkan yang pertama-tama soal prosedural kita saat ini masih bicara soal bagaimana memperjuangkan agar RUU panggupuan internal seksual ini dibahasnya di balek karena soal jintas isu tadi lebih komprehensif nah setelah berhasil misalnya mudah-mudahan berhasil bisa kita bahas di balek baru kita akan perjuangan berikutnya adalah mengawal substansi yang ada di RUU pengarusan kekerahan seksual dan di kalangan pihak-pihak yang selama ini mengawal RUU pengarusan kekerahan seksual pun juga sudah ada semacam kesepahaman bahwa memang kita harapkan pembahasannya di balek atau di pansus agar bisa lebih komprehensif nah terhadap pihak-pihak yang menginginkan tahun ini juga disahkan kan sudah tidak mungkin ya nah pasti artinya kan paling cepat adalah tahun depan nah kira-kira targetnya dari Nasdem ini akan akan kelar pada pada bulan apa ini ya kalau kita berhasil memasukkan kembali dalam koronan-korotas 2021 dan kemudian perjuangan untuk mengalihkan pembahasan di balek atau di pansus ya mudah-mudahan pertengahan pertengahan tahun depan ya sudah bisa kita hasilkan RU ini menjadi undang-undang sepanjang itu tadi semua pihak memberikan dukungannya secara optimal ya karena sudah kalau misalnya masuk ke perangkat 2021 kan berarti di tahun 2021 harus sudah bisa selesai ya kita akan upayakan secepatnya karena itu tadi kebutuhan sudah sangat mendesak dan kita juga harus punya satu undang-undang yang memang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi publik secara luas kan harus kita akui ya saat ini DPR banyak mendapatkan kritikan terhadap produk legislasi yang dihasilkan ini ketika kita mampu nanti menghasilkan RU pengapusan kakak-kakak dan mungkin juga kalau bisa berhasil juga kita dorong RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini semacam penghapus dahaga publik yang selama itu berharap ada produk-produk legislasi yang memang benar-benar ditujukan untuk masyarakat yang menjadi kelompok yang rentan nah ini juga yang saya ingin ketuk hati dari teman-teman anggota DPR lainnya bahwa ayolah kita persembahkan sebuah produk legislasi yang benar-benar ditujukan untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan dan termarginalkan ini ini adalah persembahan kita untuk bangsa kita kalau RUU PRT itu pekerja rumah tangga itu problem utamanya dimana itu sebenarnya RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini sudah selesai dilakukan harmonisasi sinkronisasi dan pembulatan dibaleg jadi draftnya sudah selesai naskah sudah selesai sudah ada sinkronisasi dibaleg tinggal kita tunggu penugasan melalui rapat paripurna sebenarnya kita berharap dalam paripurna penutupan masa sidang yang lalu itu sudah bisa diputuskan tapi masih tertunda rupanya belum masuk agenda untuk penugasan terhadap pembahasan RUU Perlindungan Terdiri Pekajian Rumah Tangga untuk dibahas bersama pemerintah ya kita harapkan di masa sidang berikutnya ini bisa segera diputuskan dalam paripurna karena memang draftnya sudah jadi memang masih ada juga fraksi yang belum memberikan persetujuannya terhadap draft tersebut tapi mayoritas fraksi sudah setuju nanti tinggal bagaimana proses pembahasannya saja jadi memang masih butuh lagi perjuangan dari fraksi Partai Nastem untuk juga menggolkan RUU Perlindungan Terdiri Pekerja Rumah Tangga ketika kita dibalik berhasil menyelesaikan sinkronisasi dan harmonisasinya kita sangat lega Alhamdulillah akhirnya setelah 16 tahun kita berhasil menghasilkan ini tinggal kita memintakan penugasan di paripurna nah kekileruan yang selama ini muncul ada kekhawatiran bahwa hubungan kerja antara majikan dengan pekerja rumah tangga ini adalah hubungan yang formal yang ketat dengan ada perjanjian dengan ada batasan-batasan yang bertentangan dengan kondisi sosial yang selama ini terjadi di Indonesia Nah tapi dari pembahasan kemarin dibalik kita sudah bisa merumuskan bahwa kita tidak ingin juga merubah kondisi sosial itu karena itu pendekatan di dalam RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini adalah sosio-kultural jadi tetap seperti yang sekarang ada cuma kita memberikan tambahan jaminan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dengan memanusiakan mereka yang dikhawatirkan misalnya nanti harus ada UMR harus ada kebatasan jam kerja harus ada kontrak antara apa majikannya yang menggunakan jasa pekerja ini pemberi kerja dan mereka yang bekerja kita hilangkan hubungan formal itu bahkan kita memberikan perlindungan terhadap apa yang menggunakan user dari pekerja rumah tangga ini untuk perlindungan dari agen-agen yang nakal justru yang kita tekan jangan sampai ada agen-agen yang nakal yang memanfaatkan para pekerja rumah tangga ini untuk kepentingannya sendiri luar pekerjaan lah ya gitu kan ya jadi secara sosial sebenarnya tidak ada yang kita tabrak ada yang kita ubah tetap ini memang pendekatan sosio-kultural nah ini yang belum selesai sepertinya tersampaikan ini yang akan kita dorong untuk meyakinkan bahwa jangan khawatir sosio-kultural tetap menjadi landasan bagi RUU ini dan justru kita memanusiakan pekerja rumah tangga dan melindungi semua pihak dari pihak-pihak yang nakal ya agen-agen yang nakal untuk semua mendapatkan penolongan secara utama baik terima kasih Bung Tobas dua PR yang dari dua RUU yang saya kira tidak ringan juga dan ini akan sejarah akan mencatat itu apakah fraksi Nasdem konsisten dengan perjuangannya terhadap kepentingan besar masyarakat kepentingan publik ini dan kalau ini berhasil maka ya sejarah akan mencatat secara baik gitu rinta emas tetapi yang lebih penting lagi adalah rakyat masyarakat kaum perempuan kaum pekerja rumah tangga betul-betul akhirnya mendapatkan perlindungan dan diperlakukan sebagai manusia yang setara makasih Bung Tobas sudah sudah bergabung dengan Newsmaker kali ini Sobat Medkom tuntah sudah pembicaraan saya dengan Taufik Basari anggota DPR dari fraksi Nasdem kepala kelompok fraksi Nasdem di Balek DPR yang membicarakan dua isu yang sangat strategis tadi yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga tapi jangan khawatir pekan depan kita masih tetap akan bertemu lagi dalam situasi yang mungkin berbeda dengan tema yang berbeda dengan sosok yang berbeda pula tetap subscribe like share komen video-video kami baik di youtube medcom.id maupun di facebook medcom.id juga di website medcom.id saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati